The Body Shop bisa survive di Indonesia, tetapi di Amerika kok malah bangkrut? The Body Shop, perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan seperti make-up dan skincare ini, dikabarkan menutup beberapa tokonya yang sudah ada di Amerika dan sebagian di Kanada. Saya selalu datang ke sini saat saya kecil, seperti lebih banyak sekarang. Tapi itu sangat menarik untuk mengikuti bahwa ini tidak akan berada di sini. Hal ini disebabkan inflasi yang tinggi menyebabkan The Body Shop mengumumkan bahwa anak perusahaan di Amerika tidak lagi beroperasi per 1 Maret 2023. Terus, apa kabar dengan The Body Shop Indonesia? Menurut CEO The Body Shop Indonesia, Susi Utomo mengatakan bahwa toko offline The Body Shop Indonesia masih bertahan. Namun bukan berarti tidak bertampak sejak pandemi. Perubahan strategi bisnis yang juga dilakukan agar The Body Shop bisa survive, salah satunya adalah perubahan strategi yang dilakukan dengan memperkuat penjualan online. Karena sejak pandemi, perubahan perilaku belanja customer dari offline menjadi online memberikan dampak yang signifikan ke beberapa brand. Perluasan ke pasar digital ini yang membuat kenapa The Body Shop bisa survive di Indonesia.